Rambut 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 dilakukan akan tetap rontok. Masalahnya dapat direteksi dengan analisis sederhana. Rambut terontok adalah efek samping dari pengobatan antidepresan. Selama menopnause Pada tahap ini jumlah dan ketebalan rambut berkurang karena penurunan hormon estrogen. Terapkan solusi dari masalah. Setelah penyebab rambut terontok ditemukan, Anda harus memilih solusi yang paling tepat untuk setiap masalah yang dijelaskan di bawah ini. Jika alopecia adalah turun-temurun, gunakan sampo dengan ekstra sabal atau hop yang menghambat enzim 5- reductase. Jika rambut terontok karena kekurangan gizi oleh diet atau hormonal setelah variasi kehamilan, maka gunakan kosmetik rambut dengan vitamin, mineral, asam amino dan protein. Bahkan dapat menggabungkan pengobatan topikal dengan suplemen gizi. Jika rambut terontok adalah karena menopause, lakukanlah perawatan regenerator. Dalam kasus sakit atau rambut terontok dengan konsumsi obat-obatan tertentu, akan lebih mudah untuk pergi ke dokter untuk konsultasi tentang alternatif terbaik. Pada semua kasus di atas, yang paling penting dalam mengurangi faktor rambut terontok adalah konsistensi. Artinya, jika Anda ingin mengatasi masalah ini, penting untuk terus menerapkan produk. Hasil kadang tidak terlihat secara langsung dan dapat memakan waktu, munculnya rambut baru diamati setelah 3-6 bulan penggunaan terus-menerus. Langkah-langkah tambahan yang dapat diambil. Mencuci rambut dengan baik dan benar hal ini penting untuk dilakukan untuk mencegah rambut terontok berlebihan. Hati-hati dengan air. Pastikan untuk bilas dengan air hangat untuk membuka pori-pori dan dapat mengurangi rambut terontok. Pilihlah sampo dengan kualitas terbaik. Anda harus memilih salah satu dari kualitas yang baik, dan yang sesuai dengan jenis alami rambut, kering, berminyak, normal atau dicat. Frekuensi penggunaan tergantung pada apakah ini berminyak atau kering, karena dalam kasus terakhir tidak dianjurkan untuk mencuci setiap hari, tapi setiap 3 hari. Gunakan kondisioner. Ini harus diterapkan pada batang sampai ujung rambut, bukan di kulit kepala. Pada rambut pendek, mungkin hal ini tidak diperlukan. Ingat bilas dengan baik untuk mencegah rambut terlihat kusam. Cara mengatasi rambut terontok dan kering secara alami. Langkah-langkah tambahan yang dapat dilakukan, pijat kapiler. Hal ini dilakukan untuk mengaktifkan saraf-saraf tengkorak, sehingga ujung saraf di wilayah tersebut bebas dari ketegangan dan memperlancar aliran darah. Dengan cara ini, akan membantu rambut yang kuat dan terhindar dari kerontokan. Cara yang dapat dilakukan adalah, mulai dari tengkuk, tekanlah dengan ujung jari dan lakukan gerakan melingkar, kemudian lakukan dengan tekanan sedikit naik, kemudian turun. Lanjutkan juga pada daerah pusat kepala ke depan. Letakkan jempol di bawah telinga dan pijat dengan jari dengan gerakan melingkar. Lebih lancar, lakukan ke seluruh kepala, dari atas kepala kemudian turun ke leher dan bau. Jadi kenali penyebab rambut terontok yang sedang Anda alami, gunakan cara dan tips di atas sebagai solusi rambut terontok yang aman dan nyaman Anda praktekan.